Nah, ini pertanyaan yang bagus nih dari Muhammad Nurzaki. Apa yang bisa kami lakukan selaku peminat data sains yang non-nakas untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi healthcare Indonesia? Silahkan, mungkin dari Dr. Barat lebih dahulu. Pada intinya adalah untuk berkontribusi itu nggak perlu ya bikinan kesehatan gitu. Karena pada dasarnya untuk kita bisa mencaring problem dan juga isu yang ada di masyarakat itu ya, bagaimana kita bisa terpapar dan juga mengerti tentang problemnya gitu. Kalau misalnya kita sudah mengerti dan juga problem yang kita hadapi itu kita paham, otak kita akan memproses, sebenarnya apa yang bisa saya kerjakan sih gitu. Sebenarnya apa solusi taktis dari problem ini sih gitu. Ada contohnya adalah, jadi ada data scientist di Boston, itu dia punya startup untuk drug developmentnya Ebola. Kenapa beliau ini berkesimpun di dunia drug development? Karena sebelumnya beliau jadi volunteer di Afrika ketika ada pandemi Ebola di Afrika saat itu gitu. Jadi pada dasarnya menurut saya adalah, yang bisa dilakukan adalah paparkan teman-teman dengan real case-nya gitu. Paparkan teman-teman dengan isu-isu yang ada di masyarakat ini. Oke, berarti memberikan informasi sebenar-benarnya dan sesering-seringnya begitu ya. Oke, kalau dari Mbak Ratih bagaimana Mbak? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang background yang non-nakas, itu saya sendiri juga bukan berlatar belakang dari kesehatan. Dari latar belakang apa Mbak Ratih? Tadi belum. Nah jadi sebenarnya kita itu tidak terbatas harus ber-background kesehatan untuk membantu dan berkontribusi dalam pengembangan, terutama di sistem informasi di Indonesia. Nah sebenarnya ketika misalnya ini Mas Muhammad Nurzaki itu sudah memiliki minat data sains, ini sebenarnya sudah sangat baik di dalam sektor kesehatan karena ketika kita mengumpulkan data, tapi bagaimana data ini dapat diolah dengan baik, sehingga memiliki makna dan menyampaikan informasi. Dan bagaimana data itu telah terinterpretasi bagi orang. Nah jadi ketika kita sudah memiliki wadah sistem informasi kesehatan, itu terkadang bagaimana visualisasi datanya. Mungkin dari Mas Nurzaki ini dapat berkontribusi di hal tersebut. Dari visualisasi data kesehatan, dari analitik data kesehatan, sehingga muncul tren, kemudian apa saja yang menjadi kejadian luar biasa pada saat itu. Dan kita juga bisa berkontribusi dari sebuah table visualisasi bagaimana tindakan atau aksi yang perlu dilakukan untuk pencegahan ke depannya.